Alladzi biniamatihi tatimmus saliha Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Semua yang kita rencanakan, semua yang kita impikan Kalau Allah tidak mengkendakinya maka tidak akan pernah terjadi Maka bersyukurlah kepada Allah Berterima kasihlah kepada Sang Pencipta Karena dialah yang berhak disembah Dialah yang pantas untuk dipuji dan dipuja Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat dan salam Berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wa sallam Untuk keluarga beliau Untuk istri istri beliau, untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah merizahin kita bersama mereka Amma ba'at Hari ini kita akan menyaksikan pernikahan Antara saudara kita Hanif bin Zaid Bahmid Dengan putri Nabilah binti Abdul Rahim Ba'abad Kalau boleh Anda menyampaikan beberapa nasihat Agar Allah memberkahi majlis kita Rasulullah sallallahu sallam pernah ditanya oleh para sahabat Ketika turun firman Allah tentang harta Kita hidup di masa orang berlomba-lomba menjadi yang terkaya Berlomba-lomba memiliki rumah yang paling indah Memiliki mobil yang paling mewah Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW Tentang harta yang paling mulia Setelah turunnya firman Allah Tentang orang-orang yang menimbun emas dan pera Yang kemudian mereka mendapatkan adab dari Allah Gara-gara apa yang mereka timbun Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu 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 sallam Kalau kita tahu harta apa yang paling mulia Kita akan cari Kalau ternyata emas dan perak itu jadi balak buat kita Maka Nabi SAW mengatakan Tolong ini dicatat dalam benak kita Sehingga kita semua mencari tiga harta ini Yang paling mulia yang perlu kita cari bersama adalah Lisan yang pandai berdikir Yang kedua Hati yang pandai bersyukur Dan yang ketiga Yang anak rasa Hanif datang jauh-jauh untuk mendapatkannya Itu Zawjatun mu'minatun Istri yang beriman Tu'inuhu ala amril akhirah Wa filaftin tu'inuhu ala imani Istri yang beriman Yang membantu suaminya tentang urusan akhirat Membantu suaminya untuk terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal Bukan membantu suaminya mencari nafkah Bukan Bukan membantu suaminya untuk membeli mobil atau memiliki rumah Bukan Tapi membantu suaminya dalam urusan akhirat Maka nasihat anda buat Hanif Ketahui lah bahwasannya Engkau gak akan lama hidup di dunia ini Semua yang kau pegang Semua yang kau lihat Dia akan sirna dan fana Karena kita berada di tempat yang terlaknak Tempat kita bukan disini Allah Azza wa Jal menurunkan Nabi Adam dan Hawa Karena sebuah dosa Satu dosa yang dilakukan Maka kita harus berpikir bagaimana kita meninggalkan dunia ini Dan kembali ke surga Allah Azza wa Jal Dan engkau sedang berada di salah satu terminal Untuk melanjutkan perjalanan Seorang yang menikah Seorang yang menikah kata Nabi SAW Orang yang menikah itu dia telah menyempurnakan separuh keimanannya Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah tentang separuh sisanya Engkau dengan menikah Insya Allah engkau lebih mudah menundukkan pandanganmu Lebih mudah menjaga kemaluanmu Tinggal bagaimana Jangan sampai masuk ke tubuhmu Makanan yang haram Dan tugas terbesar seorang suami Bukan cari makan Tugas terberat seorang suami Bukan bekerja mencari nafkah untuk diberikan kepada istrinya Alhamdulillah Nabilah bisa makan Ada abahnya yang memberikan makan Ada orang tuanya yang mendidik membesarkan dia Tanpa ada hanif pun dia makan Tapi ada satu tugas terbesar seorang suami Yang banyak kita lupakan Yaitu Menyelamatkan istrinya dari api neraka Jemaah Kata Allah Azza wa Jal Wa in minkum illa wariduha Tidak ada satu pun diantara kalian Sampai para nabi pun Kecuali akan melewatin neraka jahat Semuanya Kana ala rabbika hatman makdia Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jal Semua kalau mau balik ke surga Harus lewat neraka Tapi mampukah hanif kira-kira menyelamatkan Nabilah dari api neraka Ya tergantung Bagaimana engkau memanajer rumah tanggamu Allah Azza wa Jal mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Ini panggilan untuk yang beriman Yang gak beriman tutup telinganya Kata Allah Ya ayuhal ladhina amanu Ku anfusakum Wahai orang-orang yang beriman Jaga diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Kebanyakan kita sibuk memberikan nafkah kepada istri kita Tidak pernah mengajarkan tentang hak-hak Tuhannya Tidak pernah mengajarkan kepadanya tentang Tentang Allah Azza wa Jal Kerjanya dia cuma bawa roti dari pasar Sebagian lelaki itu hanya menjadi mesin mencari uang Dia berpikir tugas dia keluar pagi cari makan dia berikan kepada istrinya Selesai tugas dia Semua akan dimintai pertanggungjawaban Dan para lelaki jangan berharap masuk surga Sebelum dia mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya di hadapan Allah Azza wa Jal Anda tidak tahu Hanif apa sudah belajar bagaimana menjadi seorang suami Tapi yang jelas kebanyakan kita ini nikah, zuat, tidak belajar Tidak ada kuliah pernikahan Sampai sekarang di Indonesia ini belum ada Kuliah menjadi suami belum ada Yang ada kuliah menjadi mekanik Bayangkan mekanik lamar anaknya orang Bisa apa dia? Bukan mesin ini perempuan Ketika insinyur dia bisa bangun rumah Tapi bisakah dia bangun rumah tangga? Belum tentu Dia tidak belajar itu Maka mau tidak mau Ya harus belajar Belajar dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad SAW Nabi SAW mengatakan Khairukum khairukum li ahli Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik sama istrinya Maka Hanif pelajarin bagaimana kehidupan Rasulullah SAW Harus ada di rumah itu buku perjalanan hidup Nabi SAW Baca itu Kita setiap salat mengatakan Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi ditanya Bagaimana Nabi mu ketika hidup? Nggak tahu apa-apa Maka nasihat anak Hanif beli itu buku Baca Ada yang bahasa Inggris Ada yang bahasa Inggris Baca Supaya Hanif tahu bagaimana menjadi seorang suami Khairukum khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Dan aku orang yang terbaik Di antara kalian kepada keluarganya Dan kalau kita kepingin tahu Rasulullah SAW Baca Quran Jadi kalau kepingin tahu perilaku Nabi SAW Kana khulukuhu al-Quran Tapi sebagian kita baca Quran Nggak tahu artinya Tadi Ustaz Fahmi bacakan tuh ayat-ayat Tentang bagaimana menjadi seorang suami Tapi kebanyakan kita nggak faham Maka tolong dipelajarin Difahami Dan semoga Hanif bisa sampai ke surga Allah Bersama istrinya Ada pun untuk Nabi lah Binti Abdurrahim Ba'abad Semoga Engkau mau mendengarkan sedikit nasihat yang disampaikan Sebentar lagi ayahmu akan melepaskanmu Dia akan mengatakan Uzzawwijuka ala ma'amarallahu bih Aku nikahkan engkau Ya ini Hanif atas perintah Allah Azza wa Jal Bi'imsakin bima'ruf Autasrihim bihsad Dengan dua Engkau jaga putriku baik-baik Atau engkau lepaskan baik-baik Dan ketika Hanif mengatakan qobil tuh Jadi nikah itu udah ruwet ya mah Nggak butuh gedung seperti ini Nggak butuh orang banyak Nikah itu butuh siapa? Butuh mertua Butuh Calon mempelai pria Calon mempelai wanita Pas akad nikah sama dua saksi selesai Dan ketika Hanif mengatakan qobil tuh Ada peralihan tanggung jawab Dan harapan anak para wanita Memahami hal ini Bahwa Rasul SAW mengatakan Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu Suamimu itu surgamu atau neraka Itu suami Posisinya begitu besarnya Bagaimana dengan orang tua Yang sudah membesarkan putrinya Bolehkah dia intervensi? Enggak lagi dia intervensi Dia memberikan nasihat? Boleh Tapi ingat Dia telah melepaskan putri Maka jadilah orang yang terindah Buat suamimu Rasulullah SAW ketika ditanya Man khairun nisa Siapakah wanita yang terbaik? Kata Nabi SAW Allati iza nazarta ilaiha saratka Wanita yang terbaik itu yang Kalau engkau memandang kepadanya Dia menyejukkan hatimu Menyenangkan hatimu Dia pandai bersolek untukmu Dia pandai mengambil jiwamu Selalu cantik di rumah Tapi kebanyakan perempuan itu Cantik kalau keluar rumah Maka kita lihat sekarang Harim-harim pada ayu-ayu di belakang itu Karena keluar rumah Maka kadang-kadang suami itu Kalau melihat istrinya ayu Pertanyaannya satu Mau kemana? Karena dia gak pernah ayu di rumah Maka tolong dirubah hal itu Engkau cantik buat suamimu Keluar rumah engkau hapus semuanya Gak ada masalah Tapi di rumah engkau harus selalu cantik Untuk suami Wa ida amartaha ata'atka Kau disuruh ta'at Nurut Kebanyakan wanita masuk neraka Bukan karena gak sholat Dia sholat Dia keluarkan zakat Dia puasa Tapi satu penyakitnya Gak nurut sama suaminya Dia gak bersyukur sama suaminya Selalu melihat kepada kekurangan suaminya Jangan Jangan lakukan itu Yang ketiga Wa ida ghibta anha Kalau engkau sedang tidak di rumah Perempuan yang terbaik itu Hafizatka fi malika wa farjiha Dia akan menjaga hartamu Dan akan menjaga kehormatan dirinya Dan nasihat anha buat Antum berdua ini Buat Hanif dan Nabilah Watawasaw bilhaq Watawasaw bilsober Untuk saling menasihati dalam kebaikan Barang-barang menuju surga Allah Azza wa Jal Jalan menuju surga itu terjal Gak ada bunga dan melati disana Tapi yang ada kawat-kawat berduri Semoga Dengan bantuan Allah Azza wa Jal Allah memudahkan urusan kalian berdua Barakallahu lakum Wabarak alaykum Wajemah baynakum Afi khair Aqulu khawlihada Wa astagfirullah Li walaikum Walisai lal-mukminin Walmukminat Faastagfiru Innahu huwa Al-Ghafur Rahim